Pemerintah Israel diam-diam telah menyetujui rencana untuk membangun hampir 5.300 rumah baru di wilayah pendudukan di Pemukiman, Tepi Barat. Rencana ini diungkapkan oleh sebuah kelompok pemantau pada Jumat 5 Juli. Dalam laporannya, kelompok pemantau menjelaskan bahwa Dewan Perencanaan Tinggi Israel dalam waktu dekat akan membangun hampir 5.300 rumah baru. Rumah baru tersebut rencananya dibangun di pemukiman di Tepi Barat yang diduduki. Rencana pembangunan itu mencuat tepat setelah pemerintah Israel diisukan menyetujui penyitaan tanah terbesar di Tepi Barat selama lebih dari tiga dekade terakhir. Lembaga pemantau anti-pemukiman Israel Pesno mengatakan Dewan Perencanaan Tinggi Pemerintah juga turut melegalkan 3 pos informal sebagai lingkungan baru dari pemukiman yang ada di Lembah Yordan dan dekat kota Hebron. Mengutip dari Epi News, penyarobotan wilayah merupakan upaya terbaru untuk mempercepat perluasan permukiman. Bertujuan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut serta mencegah pembentukan negara Palestina di masa depan. Tindakan Israel mencaplok wilayah Palestina seluas 12.706 atau setara 12,7 juta meter persegi di Tepi Barat adalah pencaplokan terbesar yang dilakukan rezim sionis dalam 30 tahun terakhir. Tercatat ada lebih dari 100 pemukiman di seluruh tepi barat yang telah diduduki oleh lebih dari 500 ribu pemukim Yahudi dengan keluarga negaraan Israel. Tak sampai di situ selain melakukan pencaplokan wilayah Israel, dilaporkan telah menghancurkan jalan dan rumah warga Palestina. Tak sampai di situ selain melakukan pencaplokan wilayah Israel, dilaporkan telah menghancurkan jalan dan rumah warga Palestina, menangkap dan menahan 9.510 orang, serta menewaskan 553 orang. Tindakan Israel yang secara ilegal mencaplok wilayah Palestina dan menjadikan tanah tersebut sebagai bagian dari kawasan pendudukan telah memicu amarah petinggi dunia. Seperti baru-baru ini, Uni Eropa menguntuk langkah terbaru Israel yang memperluas permukiman ilegal di tepi barat yang didudukinya. Uni Eropa juga mengecam kebijakan perampasan Israel yang sedang berlangsung di tepi barat. Uni Eropa menganggap kebijakan Israel dalam membangun permukiman di wilayah Palestina yang diduduki telah melanggar hukum internasional, memperburuk ketegangan dan merusak upaya mencapai solusi dua negara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.